hai oke bosku wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tunggul tv ya saya neli cantiso dari kecamatan rayon kabupaten merogot jawa timur indonesia update hari ini Dulur aku lagi di lahan ya disambil melihat sambil ngarit sambil melihat perkembangan tanaman porang yang memasuki di bulan November ya di minggu ketiga ya untuk kondisi tanaman porang seperti ini Dulur nah sebelum lanjut saya ucapkan banyak terima kasih buat Dulur dulu semuanya yang sudah klik dan nonton video ini ya mudah-mudahan teman-teman semuanya kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan diberikan kemudahan segala urusan dan dilancarkan rezekinya amin nah seperti ini lor kondisi terkini ya ini penanaman dari bibit umbi mini ya yang per kilonya itu kisaran isi lima sampai enam ya lima enam sampai paling banyak itu kemarin per kilonya isi delapan ya ini sudah mulai tumbuh sebagian ya yang masih kuncuk banyak juga yang masih kuncuk seperti itu sambil kita melihat yang sudah penanaman yang tidak tak bongkar Dulur nampaknya sudah besar-besar dan ini tadi sudah selesai tak kasih pupuk sebagian ya ini banyak yang belum tumbuh yang penanaman musim ini dari kata dari umbi mini ya banyak juga yang belum tumbuh Dulur kita langsung lihat saja yang sudah apa itu lor dua musim ya tanpa dibongkar dan penampakannya itu bagus lor untuk Alhamdulillah pertumbuhan itu sudah banyak yang tumbuh juga nah ini ini juga tidak tak bongkar kemarin tuh pertumbuhan kalau yang ini lahan ini sampai ke ujung jalan tadi itu dari umbi mini penanaman musim ini ya dan ini yang sudah kata yang memasuki dua musim tanpa tak bongkar dan yang di atas ini lebih besar-besar lagi lor kelihatannya nah ini Bolo ini bawahnya tak kasih tanaman kencur ya ini pertumbuhannya untuk tunas-tunas barunya itu besar-besar sekali Bolo karena ini juga sudah dua musim dan kemarin untuk bibitnya juga bibit bagus ya dari katak super katak yang superan dan sudah memasuki musim keduanya ini dibawah singkong tak kasih naungan singkong juga kemarin lor dan penampakannya kemarin juga Hai seperti ini itu banyak ada yang tumbuh bunga juga kita langsung pangkas saja yang tumbuh bunga bolo ya seperti ini ini sebenarnya sudah telat dulur sudah telat pemotongannya sudah telat kalau seperti ini ya nah ini sudah terlalu besar untuk dipotong sebenarnya cuman nggak papa langsung tak potong saja ini biar nantinya tumbuh tunas daun ya seperti ini dulur tuh ini nanti ya minimal satu kilo lah per batangnya rata-rata ya ada juga pasti yang lebih diatas 2 kilo 3 kilo juga pasti ada seperti ini ini besar sekali Bolo nah satu lengan saya ini cuman belum banyak yang mekar juga masih kuncup-kuncup Bolo seperti itu ini sudah tak kasih pupuk ya pupuk susulan menggunakan pupuk Ponska kemarin karena juga Alhamdulillah untuk musim ini pupuk ada di daerah saya tidak seperti musim sebelumnya itu sangat sulit apalagi yang tidak masuk datar di kelompok tani ya dulur karena kalau yang dulu itu diutamakan yang anggota kelompok kalau yang tidak ikut anggota kelompok seperti saya itu susah sekali untuk dapat pupuk dan untuk musim lalu ini memang tidak dapat pupuk sama sekali tak kasih pupuk yang non subsidi memang lebih bagus cuman harganya aduh lor harganya sangat mahal sekali seperti ini Alhamdulillah ya dan mudah-mudahan untuk tahun ini untuk harga juga eh harganya masih seperti yang saya harapkan dan juga banyak petani orang harapkan ya harganya mudah-mudahan masih bagus monobolo ya mudah-mudahan saja nah harapan para petani tentunya seperti itu ya beginilah dan untuk saat ini juga bibit juga sudah banyak yang gak beli banyak juga yang masih beli lagi karena terlena di dua musim yang lalu harga hancur terus tidak dirawat akhirnya sekarang banyak juga yang sudah memulai awal lagi pembelian bibit kata lagi dan untuk bibit kata juga lumayan mahal lor sudah di atas 85 ribu ya untuk kata super seperti ini ini yang di sebelah sana besar-besar sekali kalau yang di sebelah sini ya gini boloh ada juga yang agak kecil-kecil ya kalau yang di sebelah sana itu nah besar-besar tunasnya ini belum tak cek untuk lahan yang di sebelah jalan itu seperti apa pertumbuhannya itu juga dari kata tapi kata mini kemarin tak tanam disitu cuman tidak saya bongkar nah seperti ini sudah terlalu besar untuk dipotong sebenarnya cuman ya agak telat dulu kalau bisa masih kelihatan segini ya masih kelihatan kayak gini itu sudah dipangkas kalau memang kelihatan sudah tahu kalau bakal tunggu bunga nanti bakal ini membusuk langsung tumbuh tunas lagi tumbuh tunas baru dan tumbuh daun ya seperti yang di seperti yang lainnya ini begitu bolo oke bolo terima kasih bolo matur suun yang sudah nonton mudah-mudahan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh susah selalu buat teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati